Kita beralih ke informasi lain, pemirsa jelang Natal dan Tahun Baru 2022, TNI, Polri, serta pihak kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, meminta para ketua RT dan RW untuk menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing. Selain itu, untuk menjaga penyebaran COVID-19, RT dan RW juga diberikan alat penyemprotan disinfektan. Pihak TNI dan Polri meminta pihak kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, untuk membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Pihak Kelurahan Cigugur, Tengah, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, juga diminta mengantisipasi penyebaran COVID-19, salah satunya adalah dengan mengerahkan para RT dan RW setempat. Salah satu caranya yaitu dengan membagikan alat penyemprot disinfektan pada para ketua RT dan ketua RW. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pelantikan ketua RT dan ketua RW yang baru. Nantinya para RT dan RW bersama warganya akan ditugaskan melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah masing-masing. Hari ini kita melaksanakan giat pelantikan ketua RW dan ketua RT di lingkungan Cigugur, Tengah. Yang Alhamdulillah juga pada hari ini dirangkaikan juga dengan kegiatan pembagian alat disinfektan. Yang mana di dalam rangka pelantikan ketua RW dan ketua RT, mereka sebagai motor penggerak di masyarakat, baik pemberdayaannya, pembangunan maupun pemerintahan, mereka merupakan tulang tunggu di dalam rangka pembinaan, kecejahteraan masyarakat, ketenteraan dan ketertiban masyarakat, dan utamanya adalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi harapan kami di dalam rangka setelah pelantikan ini, mereka bisa melaksanakan tukoksinya dengan amanah, sehingga tujuan dan harapan masyarakat yang telah memilih mereka menjadi ketua RW dan ketua RT dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah dicanangkan di Kelurahan Cikugur ini, bisa bersenikritas, bisa bekerjasama dengan TNI Polri dan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tugas pokok TNI dan Polri, yaitu tentang pelaksanaan vaksinasi, dan kegiatan juga untuk pelaksanaan kegiatan nanti menjelang Nataru, tentunya juga tentang masalah keamanan, ketenteraan dan kenyamanan warga baru ada kolaborasi, sehingga untuk menciptakan suasana yang kondusif di warganya masing-masing. Sementara itu para RT sendiri merasa senang dengan bantuan alat semprot ini, sehingga mereka bisa melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah masing-masing secara mandiri dengan warganya. Kedepan mengenai RWnya supaya kerjasama antara RW 1 sampai RW 19 dengan Kelurahan bersinergi dan tetap solid. Ini hari ini dikasih apa juga ini Pak? Ya. Apa yang dikasih juga ini Pak? Ada penyemprotan disinfektan. Nah itu disinfektan. Ini tiap RW atau tiap hari itu Pak? Tiap RWnya dikasih satu unit? Bersini. Terima kasih. Diharapkan dengan kegiatan ini wilayah kota Cimahi bisa aman dan terhindar dari COVID-19. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Saifal Ode melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.